Intro Masih bersama Coffee Morning RDK untuk siang hari ini di channel Tanjung Pinang TV dan live melalui media sosial Facebook kami at TV TPI Tanjung Pinang Pemirsa masih membahas mengenai geram generasi anak Melayu Kepulauan Riau bersama organisasi ini berbicara mengenai budaya Melayu dan generasi muda Nah tadi disampaikan rencana ke depan mereka adalah membentuk suatu event tamadu Melayu Nah di sesi terakhir kita akan menyinggung juga mengenai event tersebut yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun ini Sebenarnya konsep yang diusung bagaimana sih ketua? Jadi konsep yang diusung itu event tamadun Melayu Provinsi Kepulauan Riau Jadi saya berharap konsepnya itu dihadiri oleh tujuh kabupaten kota Jadi disitulah kita mengembangkan dan melihat budaya-budaya yang ada mengenalkan budaya-budaya yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, tujuh kabupaten kota Mungkin disitu ada gasingnya, ada silatnya, ada memanahnya, ornamen, bazar Berarti tidak dilaksanakan dalam satu hari? Tidak Oke berhari-hari seperti itu ya? Mungkin seminggu mungkin Karena banyaknya event-event yang akan ditampilkan tadi Nah selain melibatkan pemerintah, sasarannya lebih kepada siapa? Seluruh elemen masyarakat dan mungkin baik masyarakat umum, baik pelajar Oke Itu Oke, nah geram Kepri ini sudah dilantik semua anggota yang sudah dikukukan? Alhamdulillah di 28 November geram generasi anak Melayu Kepri Bersatu Provinsi Kepulauan Riau sudah dikukukan oleh langsung kepada penasehat atau pelindung Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Haji Ansar Ahmad S.E.M.M. Oke Sudah dikukukan dan Alhamdulillah dihadiri oleh tamu-tamu dan perwakilan tujuh kabupaten kota Alhamdulillah Jadi memang sudah dikukukan ya Dan bagi masyarakat berusia 40 ke bawah ya Kementerian semudah dan 40 ke bawah ini boleh gabung di organisasi geram Kepri Bersatu Kepulauan Riau Nah, selain tadi disebutkan upaya yang dilakukan dari organisasi ini Kalau dari pemerintah secara lebih luasnya bagaimana sih peran pemerintah untuk mempertahankan kecintaan atau memperkenalkan lagi budaya Melayu kepada generasi muda bagaimana? Peran pemerintah ya Ya Sejauh ini kita juga sudah bekerjasama dengan pemerintah Sudah kita lihat juga peran pemerintah paling tidak mendukung Balik lagi saya tadi berbicara Kami juga memang membutuhkan peran pemerintah juga Jadi saling berkolaborasi untuk itu Pemerintah juga mempunyai topoksi dan geram juga mempunyai topoksi Dan Alhamdulillah mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan event tamadu Melayu itu Dengan event tamadu Melayu itu, tapi salat jauh ini komunikasi yang dilakukan bagaimana? Alhamdulillah komunikasi dengan pemerintah sangat intens Dan Alhamdulillah juga dengan Dewan Pembina Utama dan Dewan Pembina yang lain Jadi di generasi anak Melayu Provinsi Kepulauan Riau ini adalah memiliki 8 Dewan Pembina Termasuk Dewan Pembina Utama Bang Teddy Junaskara tadi Jadi Dewan Pembina Utama itu adalah Bang Teddy Junaskara Kande Teddy Junaskara Di situ juga ada pembina yang lain Di situ ada Kep Awaludin yang sekarang menjabat menjadi Direktur Utama Badan Usaha Pelabuhan Provinsi Kulauan Riau Di situ juga ada Pak Pahmi Kande Pahmi, Dirut BUMD Kota Dan di situ juga ada Pak Irwandi, Direktur BUMD Kota Di situ juga ada Kande Rio Di situ juga ada Kep Hasri Di situ juga ada Pak Guntoro Pak Guntoro juga beliau itu di manajer keuangan di BUP Dan satu lagi Kande Salihi Beliau itu adalah dosen sekaligus berdinas di Kabupaten Bintan Itu yang tergabung di Dewan Pembina Oke, baik pemirsa Dari lima misi organisasi GRAMU Untuk poin pertama adalah Memperjuangkan hak dan martabat putra putri Melayu Nah sebenarnya Memperjuangkan hak dan martabat putra putri Melayu Ini hak dan martabatnya bagaimana sih? Kayak misalnya kan Untuk masalah martabat Ataupun Alak-alak ya Jadi mereka ini pun Kami ini ingin menunjukkan Kami juga bisa tampil Anak Melayu Anak Melayu itu bisa tampil di negeri kita sendiri Memangnya kurang anak Melayu tampil di negeri ini? Kita bisa lihat sendiri lah Kadang kalau seandainya apa Mesti Kalau bahasa dia itu mesti dijolok dulu Baru mau gitu Yang salah itu Bukan yang salah ya Mungkin Apakah terjadi miskomunikasi begitu Sehingga Anak tempatan sendiri ya Seperti yang disampaikan Yang harus dijolok dulu Dari yang dijolok itu atau yang menjolok nih? Yang dijolok itu lah Oh gitu ya Atau memang tak ada rasa percaya diri Mungkin segelintir ada yang dijolok lah Mungkin segelintir lagi ini memang Tidak dikasih panggung Tidak dikasih kesempatan Untuk maju sebenarnya Oh gitu ya Berarti Lebih memberi kesempatan Untuk putera-putera Melayu Nah apakah memang khusus hanya Melayu nih? Anak-anak Melayu saja? Tidak juga Untuk yang Melayu kan bebas Cuman karena kami Generasi anak Melayu Kami perjuangkan Hak Melayu Oke baik Nah kita ketahui kota Tanjung Pinang Kota Gurindam Negeri Pantun Apakah dari organisasi ini juga Kedepan berencana untuk Memperluas pemahaman Pantun Terhadap generasi muda Selain Tanja tadi Salah satu di event Tamadun itu Mungkin kami bakalan bikin Festival Pantun Festival Orname Melayu nantinya Lagu Melayu Mungkin kita pertandingkan nanti Setiap sekolah Oke Mewakili sekolah kan Kita pertandingkan lah disitu Oh gitu Ada rencana seperti itu Ada rencana insya Allah Tapi ini kan rencana Jangka pendek untuk mengadakan suatu event Walaupun dirasa menfaatnya berkepanjangan Kalau untuk rencana jangka panjangnya bagaimana? Mungkin jadi Jadi jangka panjang itu kan Di generasi anak Melayu Provinsi Pulau Ini kan banyak bidang Jadi mungkin Tamadun Melayu itu Sebenarnya event yang Menurut saya itu adalah event yang memang besar Terus berkepanjangan Kenapa? Saya bilang itu akan menjadi event tahunan Oke Yang ingin kita buat setiap tahunnya Oh event tahunan ya? Iya betul sekali Oke Baik Bukankah sebelumnya dari organisasi lain Atau bahkan dari pemerintah sendiri Juga pernah mengadakan event-event serupa? Betul Bagaimana hasilnya kalau Anda lihat? Sejauh ini saya melihat event yang dilakukan pemerintah Juga cukup baik gitu Atau dampaknya kepada generasi kita? Dampaknya ada Tetapi Kurang Kalau saya melihat kurang Kurang bagaimana? Sebenarnya kan harus terus menerus Oh gitu ya? Harus rutin Salah satunya dilakukan tadi adalah event tahunan Betul Karena kalau tak rutin mungkin Harusnya jauh rekenya Oh begitu ya? Oke Baik Nah Untuk tahun ini Pemirsa bertepatan dengan hari ini 6 Januari Yang diperingati sebagai hari jadi kota Tanjung Pinang Dan untuk tahun ini Hari jadi kota Tanjung Pinang Berusia di 238 tahun Ada pun temanya yaitu Berbudaya kebenikaan Menuju masyarakat madani Dan pemerintah yang amanah Nah dari Tema yang diangkat Kalau menurut Kerem Kepri bagaimana? Mungkin tema yang diangkat itu Sangat luar biasa Tidak meninggalkan budaya Yang ada Tetapi merangkul semua Yang ada di Provinsi Kepulauan Riau Khususnya kota Tanjung Pinang Yang lagi ulang tahun ya Yang di ulang tahun Yang keberapa tadi? 238 Berarti Seperti yang disampaikan tadi ya Tidak juga melupakan budaya yang lain Di Kepulauan Riau Khususnya kota Tanjung Pinang Baik mungkin di Hari spesial Hari jadi kota Tanjung Pinang Pada hari ini Ada yang ingin disampaikan Dari masing-masing Ketiga narasumber Sebelum kita closing statement Baik saya mungkin Menyampaikan sedikit Tentang hari jadi kota Tanjung Pinang Mudah-mudahan Tanjung Pinang Yang kita kenal dengan Bumi segantang lade Jadi paling tidak Lebih mengedepankan Budaya Dan mengenalkan budaya Dan tidak Menghilangkan budaya-budaya Luar Begitu Dan Saya rasa Kepemimpinan Wali kota Wali kota Tanjung Pinang Juga sudah Luar biasa Mungkin itu saja Oke baik Kalau dari Kanda Dini Saya cuma mau mengingatkan Saja tanggal 7 Insya Allah Kami dari Geram Dan kawan-kawan Bakalan tampil Tampil Dalam serangkaian acara Musik Sama peragaan Busana Di Pamedan Jam berapa Di Pamedan Insya Allah Tanggal 7 Bulan 8 Eh bulan 8 Jam 8 Jam 8 malam Jam 8 malam ya Ini termasuk dalam rangkaian Hari jadi kota Tanjung Pinang Oke Kalau dari Saya Kalau Tasek Jin Semoga saja Tanjung Pinang Menjadi kota yang maju Tetap Menjunjung budaya Walaupun Macam-macam budaya Tapi kita tetap satu Oke baik Kembali ke ketua Harapan Dari organisasi Geram sendiri Harapan untuk Geram Generasi nak Melayu Keperibersatu Provinsi Kwon Riau Agar Mendapatkan Putra-putri daerah Yang ingin Mengangkat Marwah Bangsa Melayu Harapan saya Supaya Tidak hilang Termakan zaman Dan kita Sebagai Putra daerah Menjadi tuan Di negeri sendiri Oke Baik Pemirsa Itu tadi Dialog Coffee Morning Untuk pagi hari ini Bersama Tiga narasumber Dari Generasi Anak Melayu Keperibersatu Kepulauan Riau Terima kasih Untuk Tiga narasumber Yang sudah hadir Tentunya perjuangan kita Adalah Mengembalikan rasa cinta Kepada generasi muda Dan tumbuhkan rasa cinta Akan budaya Sejak Dini Untuk Anak muda Di Kepulauan Riau Khusususnya Kota Tanjung Pinang Baik Pemirsa Acara ini juga Disponsori oleh Kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Tanjung Pinang Dengan moto Belajar dan bertanya Tiada jemuh Selain itu Juga disponsori oleh Sunford Air minum dalam kemasan Diolah langsung dari Gunung Lengkuas Kabupaten Bintan Dengan tagline Anda adalah Apa yang Anda minum Terima kasih Untuk Kebersamaan Anda Pemirsa Pada pagi hari ini Jangan lupa Untuk terus menyaksikan Dialog Coffee Morning Setiap hari Kamis Di TV Tanjung Pinang Saya Yuliana Zainuddin Bersama kru Yang bertugas Mengucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!